Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan mengupdate informasi terbaru seputar mod jet boost terbaru yang akan rilis di tahun 2024 ini ya di sini kita akan mengupdate informasi terbaru yaitu mod dari asek FM ya yaitu jet boost 2shd yang sepertinya akan ada pembaruan atau akan rilis ya mungkin di sini untuk sekedar informasi aja untuk gambar yang saya dapatkan ini dari di postingan Pak Farid ya dan untuk status modnya itu seperti apa itu saya belum tahu ya teman-teman jadi buat teman-teman jika misal menginginkan informasi lebih mengenai mod ini bisa langsung untuk kunjungi dari fans BKCK FM atau channel Youtubenya Mas Angga atau juga Pak Farid ya di sini kita akan membahas tentang bodinya dulu ya Nah buat teman-teman yang baru bergabung selamat bergabung dan jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan Nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke tanah mesin di sini apa ya ada sakses baru dan teman-teman yaitu sukses skanya K360 IP yaitu menggunakan jet boost 2shd ya di sini terlihat sangat gagal sekali ya jet boost 2 itu sangat kelihatan mantap dan perbedaannya dari jet boost 2 yang kemarin yang rilis free itu itu untuk pintunya ini pintu belakangnya kalau kemarin entah ya atau pintu belakang juga ya saya lupa pokoknya ya hampir-hampir mirip lah ya untuk unitnya untuk statusnya sel atau free saya juga belum dapat informasi kita teman-teman ini kita fokuskan ke bagian ini ya bodinya dulu untuk livery-nya ini livery ofisial dari hcfam yang menggunakan kombinasi warna hitam merah dan juga orangnya ya dengan warna dasar abu-abu sedikit keputihan gitu ya Halo untuk bagian depannya seperti ini khas jet boost 2 ya dan untuk topinya seperti ini masih tebel ya kalau jet boost 2 itu ini kalau skyview entah ya kayaknya keren ya kalau nggak salah untuk unitnya sempati star itu ada unit yang menggunakan sekali ak-360 itu atapnya skyview temen skyview itu bagi teman-teman yang belum tahu itu bagian atapnya itu kan biasa ya polos atau hitam gitu ya itu transferan menjadi kacanya itu tembus depan sampai belakang temen kalau dari adiputro ya kalau sekarang kan cuma di emergensi ya kalau dulu itu AC nya itu terletak di bagian belakang atau diatasnya mesin dan untuk bagian atasnya itu full kaca temen-temen jadi seperti itu ya dan untuk velg rodanya menggunakan velg adiputro ya jadi seperti ini Hai untuk bagasinya menggunakan bagasi model tiga karena modelnya HD kalau HDD atau run HD itu biasanya empat temen karena untuk saiznya ini sendiri itu panjangnya dan tentunya terdapat toilet di bagian belakang tuh jadi seperti itu ya kita lanjut ke gambar yang kedua di sini Mercy ya kalau Mercy saya kira sama seperti yang kemarin ya jadi kita skip saja karena yang berbeda tipis banget ya dan ini dia ada untuk scania nya tuh ini kalau pakai livery rezeki transport keren loh ini karena untuk ke scania k360 ini terdapat beberapa bus ya ada grammas ada dari ini ya Rosalia indah terus ada juga sempati di star rezeki transport kalau rezeki transport itu k310 kalau misalnya lalu ada juga PO PO lainnya masih banyak kok yang pakai scania ini Hai kalau dari Rosalia indah itu udah ada juga yang ini ya sudah dirompak gitu temen-temen jadi Jetbus ini ya Jetbus tiga tuh jadi seperti itu temen-temen untuk bagian belakangnya seperti ini ada apa ya istilahnya exhaust gitu ya atau tempat pembuangan udara toilet mungkin ya jadi kayak bis-bis Sumatera an ini meren terus ada juga harapan jaya juga keren ya kalau Jetbus 2 seperti ini ini untuk perkiraan sepertinya modnya ini bisa sell ataupun juga bisa free ya namun kalau saya melihat dari postingannya ini belum ada tanda-tanda temen antara sel atau free ya jadi kalau mungkin nanti ada ada mungkin saya share di ini ya YouTube komunitas jadi nanti saya share di sana gitu ya Hai karena kalau sebelumnya kan ini ya ada mod Jetbus ade yang perkiraannya itu sepertinya akan free eh ternyata sell gitu ya jadi masih banyak kemungkinan kalau mod mod seperti ini ya jadi saya tidak bisa memaksikan kita tunggu info resmi saja gitu ya resmi dari pusat dan ini untuk gambar dari interiornya ya untuk interiornya menggunakan sedikit gelap ini teman-teman tuh wah nih bisa 60 fps ya di HP nya favorit ini kalau dipunya saya ini ya karena kadang itu 30 lebih kalau 60 itu jarang menon terus untuk dashboardnya standar karena untuk sekarang itu mapnya wajib disini ya biar enak gitu kalau di layar itu biasanya atau di kaca di bagian kaca bawah itu nutupin ya biasanya itu kalau biasanya tanjakan itu biasanya kayak ketutupan gitu ya kalau misal letaknya di sini di atas sini ya atau disini itu lebih apa ya lebih enggak nutupin apalagi enggak nutupin setir ya kalau setirkan biasanya di sini nah ini jadi aman kalau di instrumen klaster kan nggak mungkin ya kalau disini biasanya nutupin dari spion kecilnya ini ya tapi enggak masalah yang penting enggak di tengah-tengah kalau di tengah biasanya nutupin pas lagi nanjak itu kalau menurut pendapat saya kalau teman-teman saya kurang tahu karena aspek rasio layar itu setiap orang berbeda-beda ya beda spek HP beda juga rasio untuk layarnya gitu ya Oke kita tunggu saja informasi terbaru seputar mod ini ya dan Hai buat teman-teman yang menonton video ini sampai akhir terima kasih banyak apabila ada kekurangan atau salah kata saya minta maaf agar kata saya Fabrizabtian channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam wujud mania salam wujud mania